Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas mengenai silat nas abdesi kemarin karena banyak yang mengkritik kegiatan tersebut, kegiatan silat nas kepala desa itu memang disana ada tuntutan dari kepala desa, diantaranya adalah gajinya itu jangan dirapel supaya tiap bulan itu dibayarkan oleh pemerintah kemudian yang berikutnya terkait stempel yang ini gambarnya supaya ada teman-teman, yang dimaksud adalah lambang Garudanya itu ada disana nah teman-teman, kalau kita melihat tuntutan dari kepala desa itu, saya pikir wajar jadi pemerintah yang paling bahwa di desa itu meminta kepada pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan dari kepala desa itu saya pikir wajar dan yang menjadi tidak wajar adalah permintaan dari kepala desa itu untuk perpanjangan masa jabatan presiden atau Jokowi tiga periode karena di dalam silat nas itu mau ada deklarasi Jokowi tiga periode untungnya teman-teman oleh Pak Luhut katanya itu dilarang maka kepala desa tidak deklarasi disana dan akan melakukan deklarasi setelah lebaran lalu teman-teman, apakah kepala desa ini tidak boleh menyuarakan aspirasinya terkait Jokowi tiga periode karena apa? Jokowi tiga periode ini sudah menyangkut politik yang kita pahami selama ini kepala desa itu adalah bagian struktur pemerintah dari pusat sampai ke desa itu struktur pemerintah yang seharusnya namanya kepala desa itu netral tidak berpihak apalagi melakukan kampanye seperti itu tetapi menurut Tito Karnavian teman-teman bahwa aspirasi dari kepala desa itu tidak ada larangannya maka Tito juga tidak akan melakukan hukuman kepada para kepala desa yang juga menyampaikan aspirasinya terkait Jokowi tiga periode nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca pernyataan yang disampaikan oleh Tito Karnavian kita baca berita teman-teman dari CNN Nasional Indonesia undang-undang tak jelas kemendagri tak akan hukum kades dukung Jokowi tiga periode Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut undang-undang yang mengatur larangan kepala desa berpolitik tidak tegas Tito menjelaskan aturan berpolitik oleh apart desa memang diatur lewat pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa namun sayang pasal tersebut tak mengatur dengan tegas batasan kepala desa ikut dalam politik praktis dulu mereka pemimpin komunitas sekarang mereka sudah menjadi birokrat tapi undang-undang itu tidak mengatur itu sehingga ini perlu kata dia dalam rapat dengan komisi 2 DPR di Komplek Parlemen Senayan Jakarta selasa 5 April 2022 pernyataan Tito sekaligus merespon polemik acara silaturahmi nasional silat nas yang digelar asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia abdesi pengimpin surtawijaya selasa 29 April lalu di Estora Senayan acara itu belakangan berpolemik karena sejumlah peserta menyuarakan Jokowi tiga periode sejumlah pihak melayangkan kritik dan menyebut suruhan tersebut sebagai panggung politik padahal aparatis saat dilarang terlibat dalam politik praktis kritik tersebut juga disampaikan sejumlah anggota komisi 2 DPR dalam rapat dengan Tito menanggapi hal itu Tito menilai ketentuan pasal 29 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa tak mengatur dengan tegas larangan kepala desa berpolitik katanya undang-undang itu hanya melarang kepala desa menjadi pengurus partai dan ikut mendukung salah satu pasangan calon saat masa kampanye sedangkan undang-undang itu tak mengatur misalnya jika kepala desa terlibat mendukung tokoh politik di luar masakamahnya karena itu menurut Tito biaknya tak berwenang menjatuhkan sanksi kepada aparat desa yang mendukung Jokowi tiga periode dalam acara silatnas kalau saya memberikan statement kepala desa tidak boleh deklarasi dan lain-lain mereka menjawab dasarnya itu apa saya malah melanggar hukum kecuali undang-undangnya tegas jelas kata dia oleh karena itu Tito mengaku biaknya tak akan menjatuhkan sanksi kepada aparat desa yang ikut dalam acara silatnas maupun mereka yang mendukung Jokowi tiga periode Tito menganggap dukungan aparat desa kepada Jokowi agar melanjutkan masa jabatannya dalam acara tersebut tak lebih dari aspirasi masyarakat yang dilindungi undang-undang dan menjadi spirit reformasi 98 sedangkan aturan yang menyampaikan pendapat di muka umum tak hanya dipatasi oleh empat hal yakni tidak boleh mengganggu ketertiban publik harus menggunakan etika dan moral tidak melanggar ham orang lain dan tidak melanggar hukum orang boleh menyampaikan pendapat nah ini tidak ada larangan mereka di situ kecuali mereka ASN ASN berpolitik deklarasi tidak boleh memang undang-undang ASN ada kata mantan Kapolri itu titik menilai jika pemerintah atau DPR ingin membatasi aturan berpolitik kepala desa hal itu perlu dilakukan lewat revisi undang-undang terutama undang-undang ormas namun menurutnya upaya itu tidak mudah dilakukan karena akan berhadapan langsung dengan masyarakat sipil dan gak gampang menghadapi teman-teman civil society yang sudah menikmati kewebasan ini mungkin yang menjadi puasaan kita bersama katanya nah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan titik kanavian dalam rapat dengan pendapat anggota DPR RI bahwa titik tidak akan menghukum kepala desa yang menyampaikan aspirasi Jokowi tiga periode karena memang menurut itu teman-teman tidak ada undang-undang yang melarang itu kepala desa menyampaikan aspirasi nah kalau ini tidak ada undang-undang yang melarang secara tegas maka Pak titik tidak berani melakukan hukuman kepada kepala desa yang menyuarakan Jokowi tiga periode jadi itu teman-teman yang disampaikan titik kanavian alasannya adalah tidak ada undang-undang yang mengatur yang melarang kepala desa menyampaikan aspirasi Jokowi tiga periode jadi ini cukup jelas teman-teman bahwa acara silatnas itu memang menurut saya diakindakan untuk mendukung Jokowi tiga periode karena saya melihat suaranya begitu bulat begitu bulat mendukung Jokowi tiga periode lalu siapa sebenarnya yang menggerakkan mereka untuk melakukan silatnas dari mana anggaran dananya untuk menggelar acara sebesar itu apakah kepala desa itu ada uang transport atau seperti apa sehingga mereka berbondong-bondong ke Jakarta menghadiri silatnas karena menurut ketua abdesi arifin teman-teman di luar abdesi ini untuk menyelenggarakan silatnas itu sudah beberapa kali gagal karena memang tidak ada dananya dan tidak ada dukungan yang real dari pihak pemerintah artinya dukungan real itu dibantu dananya itu tidak ada sehingga beberapa kali ini gagal untuk melakukan silatnas tetapi kali ini abdesi yang satu ini teman-teman kok begitu mudahnya menggelar acara abdesi dan menghadirkan jumlah kepala desa yang cukup banyak nah itu teman-teman yang masih menjadi polemik apakah ada sponsor yang menggerakkan kepala desa itu untuk menghadiri silatnas yang ujung-ujungnya sebenarnya mau deklarasi Jokowi 3 periode tetapi awalnya ini adalah tuntutan ke pemerintah pusat agar tuntutannya itu dipenuhi diantaranya adalah terkait honor kepala desa agar tidak dibayarkan tiap 3 bulan tetapi tiap bulan kemudian dana operasional juga minta kemarin itu ada penambahan dan sebagainya nah ketika tuntutan itu dipenuhi maka ini biar abdesi menurut ketuanya teman-teman agar imbang maka dia mendukung Jokowi 3 periode biar ada kesamaan antar tuntutan dan terima kasihnya jadi satu-satu itu katanya teman-teman jadi kalau tuntutannya itu terkabulkan maka biar abdesi ini memberikan juga apa istilahnya balas budi atau terima kasih dengan mewacanakan Jokowi 3 periode atau mendeklarasikan Jokowi 3 periode jadi sudah imbang satu-satu itu katanya nah teman-teman terkait hal itu semua kalau kita kembali kepada undang-undang dasar 1945 itu sudah jelas bahwa masa jabatan presiden itu dibatasi dua periode dan harusnya teman-teman Presiden Jokowi itu menolak terkait wacana itu karena dia tahu betul konstitusi sudah mengatakan seperti itu dibatasi dua periode dan berakhir di Oktober 2024 tetapi pihak Jokowi mengatakan dia taat konstitusi ini yang tidak tegas menurut mahasiswa harusnya Jokowi tegas menolak masa perpanjangan jabatan Presiden sebagaimana Presiden-Presiden sebelumnya tidak ingin jabatan diperpanjang seperti Pak SBI Pak SBI tidak punya keinginan untuk memperpanjang masa jabatan jadi tidak ada gerakan wacana Pak SBI 3 periode tidak ada wacana dari Partai Pendukung Demokrat Partai Pendukung Pemerintah waktu itu mewacanakan SBI 3 periode tidak ada karena mereka taat konstitusi tetapi kali ini ini kok berbeda ya ada parpol pendukung Pak Jokowi menyuarakan wacana Jokowi 3 periode perpanjangan masyarakat Presiden kemudian perundaan pemilu ada wacana seperti itu ini sangat berbeda dengan pemerintahan Pak SBI kalau saya melihat tetapi ya sudah lah teman-teman ini politik memang politik ini bisa dinamis bisa berkembang hari ini bisa saja Pak Jokowi menolak bisa saja tidak menerima Jokowi 3 periode tetapi mungkin saja dan waktu kalau DPR ini mengamandemen masa jabatan ditambah mungkin saja Pak Jokowi juga mau menjadi presiden yang ketiga kalinya itu mungkin saja semua tergantung pada kondisi politik yang ada pada akhirnya apakah DPR mengamandemen atau tidak itu teman-teman yang bisa kita bahas dan terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh